Hai semua, selamat datang di Sain Channel Kali ini aku bikin olahan pisang Ini cocok banget untuk ide jualan Dengan modal dikit Tapi untung banyak loh Nah, ingin tahu cara membuatnya seperti apa? Tonton video sampai akhir ya Untuk resep, tertera juga di description box ya Untuk langkah pertama, ini sudah aku siapkan pisang uli sebanyak 1 sisir Selain menggunakan pisang uli, kalian juga bisa menggunakan pisang kepok maupun pisang raja Lalu pisang dihaluskan Ini aku menggunakan garpu Tapi kalau kalian ingin menggunakan chopper atau blender, juga bisa ya Pisang dihaluskan hingga teksturnya halus Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis Karena ini pisangnya sudah manis, jadi tidak aku tambahkan gula pasir Tapi kalau kalian ingin lebih manis, bisa tambahkan gula pasir ya Tambahkan 1.4 sendok teh vanila bubuk Lalu diaduk hingga tercampur merata Tambahkan sedikit garam Lalu diaduk lagi hingga tercampur Nah setelah tercampur, ini akan aku masak sebentar untuk mengurangi kadar airnya Untuk memasaknya, gunakan api kecil saja ya Lalu tambahkan setengah sendok makan margarin Lalu diaduk hingga tercampur Ini terus sambil diaduk hingga teksturnya memadat Dan kadar airnya berkurang Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Karena ukuran tiap jenis pisang itu berbeda Kalian bisa tambahkan tepung maizena agar hasilnya memadat Nah hingga hasilnya memadat seperti ini ya Nah ini sudah aku pindahkan ke tempat lain Lalu tunggu hingga adonannya hangat Selanjutnya siapkan alas Dan aku beri alas plastik agar adonan tidak mudah menempel Nah ini adonannya sudah hangat Pindahkan adonan dan tutup menggunakan plastik Kemudian adonan ditipiskan Selanjutnya ini dirapikan di bagian tepi Untuk tebal tipisnya adonan bisa kalian sesuaikan ya Selanjutnya adonan akan aku isi menggunakan mesis Selain itu kalian juga bisa menggunakan selai ataupun dark coklat Dan juga aku tambahkan parutan keju cedar Lalu adonan diberikan isian Untuk banyaknya isian bisa kalian sesuaikan ya Kemudian ini adonan dilipat ke dalam Lalu dirapatkan hingga ke bagian tepinya Kemudian dipotong Nah ini akan aku pindahkan ke dalam box Lakukan yang sama hingga adonan habis ya Nah ini adonan sudah selesai aku gulung Untuk jumlahnya ini jadi 19 buah Kemudian ditutup dan simpan ke dalam freezer Kurang lebih selama 1 jam Agar hasil adonannya lebih set Nah ini adonannya sudah aku diamkan ke dalam freezer Kurang lebih selama 1 jam Selanjutnya adonan akan aku balut dengan tepung panir Ini sudah aku siapkan 4 sendok makan tepung terigu Lalu aku tambahkan tepung pisang goreng vanila Untuk tepung ini opsional ya Bisa kalian tambahkan ataupun tidak Tapi kalau kalian ingin lebih ekonomis Ini di skip aja ya Untuk tepung pisangnya ini aku tambahkan 2 sendok makan Lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir Tambahkan air secukupnya Lalu diaduk hingga tercampur Nah hingga teksturnya seperti ini Kemudian ini sudah aku siapkan tepung panir Untuk tahapnya Masukkan ke adonan Masukkan ke adonan basah Pastikan semua bagian adonan Tercelup tepung ya Lalu lumuri dengan tepung panir Lakukan hal yang sama Hingga adonan habis ya Nah ini semuanya sudah aku baluti dengan tepung Selanjutnya siap untuk digoreng Panaskan minyak Dan gunakan api kecil saja Masukkan satu persatu adonan Untuk membaliknya Cukup sekali saja Agar tidak menyerap banyak minyak Goreng hingga warnanya Kuning kecoklatan ya Setelah matang Lalu ditiriskan Lakukan hal yang sama Hingga habis ya Ini hasilnya Setelah semua digoreng Ini aku ambil satu Untuk lihat hasil dalamnya Untuk rasa yang lebih nyoklat Kalian bisa tambahkan lelehan dak coklat ya Ini dia Long stick pisang Sudah jadi Ini cocok banget Untuk ide jualan Dan gampang kan Cara membuatnya Selamat mencoba di rumah ya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Update video terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.